Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah di Anjungan Pantai Losari, Makassar. Di peringatan 27 tahun Hari Otonomi Daerah itu, Andi Sudirman Sulaiman mengajak untuk membangkitkan semangat berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 diselenggarakan di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Upacara dihadiri sejumlah kepala daerah di tanah air. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar menjadi tuan rumah pada peringatan Hari Otonomi Daerah ini. Di peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 ini, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengajak untuk membangkitkan semangat berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur dan juga peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Selain itu, peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan juga diupayakan melalui keserasian hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hingga ke masyarakat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan bersinergi. Komitmen kita tentu penguatan ya, bagaimana yang dulunya sentralistik menjadi disentralisasi sistem kebijakan perizinan dan pengembangan wilayah, sehingga inovasi tidak terhambat di wilayah-wilayah, tidak harus menunggu guide lebih banyak dari pusat, tetapi cukup bagaimana supervisi, koordinasi, dan paling penting bahwa setiap wilayah bisa mengembangkan dengan batas-batas tentu yang kemudian dalam platform Otonomi Daerah. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 di tahun 2023 ini mengangkat tema Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul.